Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang amat dikasihi Sekarang ini mulai heboh nama-nama calon Yang akan bertanding pada PRU15 nanti tuan-tuan dan puan-puan Bercakap saja pasal calon yang akan bertanding Pasti tuan-tuan dan puan-puan juga Mempunyai pikiran yang sama macam yang aku pikir Ini sudah pasti berkaitan dengan Najib Razak Memandangkan Najib sekarang berada di penjara Dan sedang menjalani hukuman penjara 12 tahun Adakah Najib boleh bertanding semula? Adakah Najib akan dicalonkan? Seperti sebelum ini Hari ini tuan-tuan dan puan-puan Aku baru saja terima berita ini Najib dinamakan sebagai antara lima calon Parlimen Pekan Ini satu berita baik untuk Najib Tahniah kepada Najib Tahniah kepada UMNO Najib Razak kekal sebagai antara lima calon yang diketengahkan untuk Parlimen Pekan Pada pilihan raya umum ke-15 ini tuan-tuan dan puan-puan Kenyataan ini dikeluarkan sendiri oleh timbalan ketua UMNO bahagian Pekan Zamri Ramli Katanya nama-nama berkenaan akan diserahkan kepada Pucuk Pimpinan Barisan Nasional Dia juga menolak spekulasi sebelum ini bahwa bahagian itu akan menamakan dua anak Najib Iaitu Nizar atau Nuriana Najwa Untuk bertanding di kerusi berkenaan Tidak ada perancangan meletakkan anak Datu Sri Najib untuk bertanding di Parlimen Pekan Jika beliau tidak layak bertanding Sebaliknya, sesiapa yang dipilih bertanding di situ nanti akan menyerahkan kembali ke kerusi Parlimen Pekan kepada Datu Sri Najib Selepas Najib mendapat pengampunan Portal Utusan Malaysia Portal Utusan Malaysia turut melaporkan Zamri bagaimanapun enggan mendedahkan Empat nama selain Najib yang menawarkan diri untuk bertanding Di Pekan pada PRU 15 ini Jadi itulah berita terbaru yang baru kita terima hari ini Tuan-tuan dan puan-puan Nampaknya nama Najib Tetap di Ada dalam senarai Calon Untuk ahli Parlimen Pekan nanti Untuk bertanding di kawasan Pekan Jadi tahniah kepada Najib Kalau betul-betul ini berlaku Bermakna Semakin banyaklah cerita daripada mulut-mulut netizen Tapi Memang Najib masih berhak untuk bertanding disebabkan Menurut perlembagaan Najib masih lagi sah sebagai ahli Parlimen Pekan Sebab dia Biarpun dia sudah dipenjara Tapi Najib ada mengemukakan Menghantar petisyen pengampunan Sebelum 14 hari Jadi oleh sebab itu Najib kekal sebagai ahli Parlimen Pekan Jadi tidak salah juga lah Amno Mencalonkan Meletakkan nama Najib Sebagai calon Yang diketengahkan untuk bertanding di Kawasan Pekan Jadi Itu berita yang Sempat untuk saya sampaikan hari ini Tuan-tuan dan puan-puan Terima kasih sudah bersama dalam channel ini Salam sejahtera Tuan-tuan dan puan-puan yang amat dikasihi Sekarang ini mulai heboh nama-nama calon Yang akan bertanding pada PRU 15 nanti Tuan-tuan dan puan-puan Bercakap saja pasal calon Yang akan bertanding Pasti tuan-tuan dan puan-puan juga Mempunyai fikiran yang sama macam Yang aku fikir Ini sudah pasti berkaitan dengan Najib Razak Memandangkan Najib sekarang berada di penjara Dan sedang menjalani hukuman penjara 12 tahun Adakah Najib boleh bertanding semula? Adakah Najib akan dicalonkan? Seperti sebelum ini Hari ini tuan-tuan dan puan-puan Aku baru saja terima berita ini Najib dinamakan sebagai antara 5 calon parlimen pekan Ini satu berita baik untuk Najib Tahniah kepada Najib Tahniah kepada UMNO Najib Razak kekal sebagai antara 5 calon yang diketengahkan untuk parlimen pekan Pada pilihan raya umum ke-15 ini Tuan-tuan dan puan-puan Kenyataan ini dikeluarkan sendiri oleh timbalan ketua UMNO bahagian pekan Zamri Ramli Katanya nama-nama berkenaan akan diserahkan kepada pucuk pimpinan barisan nasional Untuk keputusan muktaman Dia juga menolak spekulasi sebelum ini bahwa bahagian itu akan menamakan dua anak Najib Iaitu Nizar atau Nuriana Najwa Untuk bertanding di kerusi berkenaan Tidak ada perancangan meletakkan anak Datu Seri Najib untuk bertanding di parlimen pekan jika beliau tidak layak bertanding Sebaliknya, sesiapa yang dipilih bertanding di situ nanti akan menyerahkan kembali ke rusi Parlimen pekan kepada Datu Seri Najib Selepas Najib mendapat pengampunan Portal Utusan Malaysia Portal Utusan Malaysia Turut melaporkan Zamri bagaimanapun enggan mendedahkan Empat nama selain Najib yang menawarkan diri untuk bertanding di pekan pada PRU 15 ini Jadi itulah berita terbaru yang baru kita terima hari ini tuan-tuan dan puan-puan Nampaknya nama Najib tetap ada dalam senarai calon untuk ahli parlimen pekan nanti Untuk bertanding di kawasan pekan Jadi tahniah kepada Najib Kalau betul-betul ini berlaku Bermakna Semakin banyaklah cerita daripada mulut-mulut netizen Tapi Memang Najib masih berhak untuk bertanding disebabkan Menurut perlembagaan Najib masih lagi sah sebagai ahli parlimen pekan Sebab dia Biarpun dia sudah dipenjara Tapi Najib ada mengemukakan Menghantar petisyen pengampunan Sebelum 14 hari Jadi oleh sebab itu Najib kekal sebagai ahli parlimen pekan Jadi tidak salah juga lah Amno Mencalonkan Meletakkan nama Najib sebagai calon Yang diketengahkan untuk bertanding di Kawasan pekan Jadi Itu berita yang Sempat untuk saya sampaikan hari ini Tuan-tuan dan puan-puan Terima kasih sudah bersama dalam channel ini Terima kasih sudah menonton